PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Itu kenapa yang suka begadang tuh doyan banget minum kopi. Di dunia kesehatan, kafein digunakan sebagai kombinasi pengkiler atau penghilang rasa sakit. Kandungan ketiga adalah karisoprodol. Karisoprodol adalah jenis obat yang bisa didapat hanya dengan resep dokter. Fungsinya untuk membuat otot lebih rileks, sehingga memotong rasa sakit yang mengalir dari syaraf ke otak. Obat PCC yang dikonsumsi bersama-sama akan merusak syaraf kita. Yang banyak terjadi saat ini adalah munculnya efek halusinasi. Serem banget ya. Obat yang seharusnya tuh meredakan sakit, bahkan menyembuhkan, justru membuat orang lebih sakit lagi. Jadi buat teman-teman di rumah harus lebih aware ya dalam menggunakan obat. Kadang-kadang kan kalau pusing atau sakit kepala, gak usah lah buru-buru minum obat. Karena sebenarnya ada makanan dan minuman yang bisa meredakan pusing dan sakit kepala. Teman-teman di rumah tau gak sih? Biasanya minum jus blimbing ya. Kalau menurut saya sih rujak ya. Kalau saya pada buah mentimun itu. Kemudian juga semangka juga bagus. Makan-makanan yang pedes-pedes sama teh anget. Obat memang memiliki efek yang sangat cepat untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Atau penyakit jenis tertentu. Tapi, ya boleh sering-sering juga. Keseringan makan obat juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Kalau sekedar hanya sakit yang gak terlalu parah, coba biasain untuk mengurangi mengkonsumsi obat ya teman-teman. Ini lebih kebaikan kesehatan kalian juga. Nah, bicara tentang obat-obat yang alami. Sebenarnya kalau kita punya masalah dengan sakit kepala atau pusing itu ada obat yang bisa meredakannya. Tapi dengan cara alami, apa ya? Ini dia. Beberapa jenis makanan dan minuman ternyata mampu untuk meredakan sakit kepala dan pusing pada kepala kita. Yang pertama adalah makanan tinggi magnesium. Makanan yang mengandung magnesium tinggi antara lain sayuran hijau, edamame, labu, pisang, alpukat, bayam, tahu, dan roti gandum. Makanan tinggi vitamin B2 mengandung magnesium tinggi. Makanan yang mengandung vitamin B2 atau riboflavin juga dipercaya dapat meredakan migrat. Seperti jamur, brokoli, bayam, kacang kedelai, telur, dan yoghurt. Kemudian bisa juga makanan tinggi potasium. Seperti ikan salmon, kentang, semangka, saus tomat, buah pit, sereal, dan susu. Juga sayuran yang dapat membantu meredakan sakit kepala. Lalu ada air putih. Hal yang paling sederhana untuk menghilangkan sakit kepala adalah minum air putih yang banyak. Hal ini karena biasanya sakit kepala timbul karena dehidrasi. Sehingga mengkonsumsi banyak air putih akan menghindarkan wonder people dari terkena sakit kepala. Kalau wonder people tidak ingin makan atau minum, bisa memilih es batu. Untuk mengurangi rasa sakitnya, kompres es batu pada bagian kepala yang terasa sakit. Atau kompres dengan ice pack agar lebih nyaman di kepala. Apalagi ya? Ah, terakhir ada biji alpukat. Caranya adalah parut biji alpukat, kemudian campurkan dengan sedikit air. Tempelkan selama 1-2 jam atau sebelum tidur. Penyebab pusing atau sakit kepala memang bisa disebabkan oleh berbagai macam tergantung indikator yang kita mau lihat. Tapi saya begitu penasaran, sebenarnya ada nggak sih makanan ataupun minuman yang bisa mengurangi pusing atau sakit kepala? Coba kita tanya ahli ya. Sebenarnya kalau lagi kita pusing sakit kepala, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Bukan kita ngatur makan, kita tahu dulu apa penyebabnya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan dengan makanan. Ada juga pusing sakit kepala karena kekurangan karbohidrat. Gula darahnya turun. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di One Day Food episode kali ini. Jangan lupa untuk update terus informasi terbaru di One Day Food. Tiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Bersama saya Rizka Ligi hanya di NET. Sampai jumpa. Cold press juice? Hmm, katanya lebih berkasiat dibanding juice biasa. Kok bisa? Pisang berbahaya dikonsumsi waktu malam hari. Benar atau salah ya? Wonder People biasa bermakeup pakai apa saja? Kalau yang satu ini ada ide bermakeup dari bahan makanan. Bagaimana ya hasilnya? Kemudian jawabannya besok ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton